Salah satu dari tanda-tanda husnul khatimah itu yang tertinggi dan terpasti adalah mengucapkan dua kalimat syahadah. Dan pasti itu gitu kan ketika seseorang sebelum wafatnya mengucapkan la ilaha illallah cukup baginya untuk mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang walaupun dia fasihnya luar biasa, walaupun dia orang Arab, walaupun mungkin dia juga faham tentang kalimat la ilaha illallah. Tapi Allah tidak takdirkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dosa-dosanya itu pasti juga bisa gitu kan. Dan walaupun seseorang sekarang nih kita membaca Al-Quran sulit, terus kemudian kita tidak fasih mengucapkan bahasa Arab, terus kemudian kita juga amalannya biasa-biasa saja. Tapi Allah lihat kita sebagai seseorang yang beriman dan bersungguh-sungguh, maka kita mudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena ucapan la ilaha illallah tidak ada yang memberatkan gitu kan. Ucapannya di dalam semua, la ilaha illallah. Tidak keluar dari mulut gitu kan. Itu sangat mudah sekali sebenarnya. Tapi sangat sedikit sekali orang yang menutup usinya dengan ucapan la ilaha illallah. Dan kembali ke poin tadi, seseorang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tergantung dari kebiasaannya. Kalau memang dia biasa berfikir, biasa sholat, biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tahu tentang syarat-syaratnya, tahu tentang pembatal-pembatalnya, tahu tentang kata-kata la ilaha artinya apa, illallah artinya apa, hukunnya, syaratnya. Tahu dan dipelajari semuanya. Maka Allah wafatkan dia dengan mudah gitu kan. Allah akan wafatkan dia dengan mudah. Salah satu kisah yang mengesankan itu kisah dari meninggalnya ahli hadith ternama. Kalau kita belajar ilmu hadith itu ada seseorang yang ahli hadith yang bernama Abu Zur'ah al-Razi. Abu Zur'ah al-Razi itu ahli hadith pada zamannya. Ketika Abu Zur'ah al-Razi di saat Sakaratul Maut, ketika detik-detik menjelang wafatnya, yang menceritakan itu Abu Ja'far. Maka hadir di sekelilingnya itu semua dari murid, banyak dari murid-muridnya dan juga banyak dari teman-temannya gitu kan. Ini faidah dari teman yang soleh dan keluarga yang baik ya. Kalau kita meninggal, dihadirin sama mereka sebelum kita didatangi oleh malaikat maut. Maka kata Abu Ja'far, di saat detik-detik Abu Zur'ah al-Razi ingin wafat, sebentar lagi beliau akan menghembuskan nafas terakhir. Maka kita yang hadir di situ itu kan semua ahli ilmu. Semuanya mempelajari hadith dari teman-temannya dan murid-muridnya. Tapi semua yang ada di situ segan. Segan untuk apa? Untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Padahal itu kan disunahkan. Kata Rasulullah SAW, Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal diantara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi diingatkan. Karena orang yang sedang sakaratul maut, itu dia sedang bimbang. Dia sedang bingung. Mau ngapain gitu loh. Tapi ketika diingatkan, la ilaha illallah, dia akan mengucapkan kalau dia orang soleh. Tapi teman-temannya dan murid-muridnya bimbang. Gimana nih? Ustadz kita. Masa kita ajarin gitu kan? Dinasehatin. Gak ada hadapnya gitu kan? Duh bingung mereka. Maka sampai pada titik mereka itu sepakat. Ya sudah. Kita sampaikan sanatnya saja. Semoga beliau melanjutkan gitu kan? Sampaikan sanatnya. Maka Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Bundar. Telah mengabarkan kepada kami Abu Al-Asim. Telah mengabarkan kepada kami Abdul Hamid. Berhenti di sini. Karena ini sanat dari rangkaian hadith. Untuk menuju sebuah matan gitu kan? Berhenti mereka. Atau Abu Hatim Ar-Razi berhenti. Kemudian. Maka langsung Abu Ja'far Ar-Razi ingat. Karena dia senantiasa hari-harinya apa? Mempelajari hadith. Mengajarkan hadith. Menghafalkan hadith. Jadi dia paham. Maka detik-detik wafatnya sebelum beliau meninggal. Kata Abu Ja'far. Beliau langsung mengatakan. Telah mengabarkan kepada kami Bundar. Telah mengabarkan kepada kami Abu Al-Asim. Telah mengabarkan kepada kami Abdul Hamid. Telah mengabarkan kepada kami Saleh. Telah mengabarkan kepada kami Kathir bin Murrah. Telah mengabarkan kepada kami Mu'ad bin Jabal. Beliau mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Siapa yang akhirnya ucapannya sebelum dia meninggal. La ilaha illallah. Maka dia masuk surga. Maka setelah ucapan dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Langsung wafat. Gitu kan? Luar biasanya gitu. Jadi ini ahli hadith. Maka ketika kita memang ingin wafat. Sebelum. Sebelum kita wafat. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kita harus pelajari hadith. Maka kita harus rajin. Hadir di majlis-majlis ilmu. Yang mengajarkan tentang Al-Quran dan sunnah-sunnah. Rasulullah s.a.w. Sesuai dengan pemahaman dari sahabat. R.A.W. Semoga Allah wafatkan kita di atas kalimat la ilaha illallah. Selamat menikmati.